Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningdias dapat mencumpai dan kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio El Senta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai amankah ke dokter gigi saat pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan dokter gigi Piasti Sopan Dhani SPKG. Beliau adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi di rumah sakit mitra keluarga Kalidaras. Kita sapa dulu dokter gigi Piasti panggilannya yang sudah ada di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam hari ini. Kabarnya Alhamdulillah pasti baik. Alhamdulillah baik. Harusnya selalu baik ya dok ya. Amin. Insya Allah, amin gitu ya. Semoga juga pemirsa semua dalam keadaan sehat walfiat gitu ya. Terhindar dari penyakit atau ancaman apapun ya dok ya. Dokter, hari ini nih aku akan mengulik gitu ya dok ya. Ilmunya dokter nih untuk dibagi-bagi ke kita semua mengenai amankah ke dokter gigi saat pandemi COVID-19. Mungkin karena masih banyak juga orang-orang di luar sana yang barangkali ada keluhan, giginya nyeri gitu ya. Mungkin giginya udah bolong atau apa. Tapi masih menunda-nunda pemeriksaan atau pengobatan. Karena memang khawatir dok gitu kan. Kalau rumah sakit tuh, aduh sarangnya penyakit gak nih gitu ya dok ya. Biar bagaimanapun rasa was-was itu masih tetap ada. Jadi sebetulnya mengenai amankah ke dokter gigi saat pandemi COVID-19. Ini apa sih yang mau dokter ilustrasikan dulu di awal gitu dokter? Ya makasih Mbak Rini. Jadi memang yang kita tahu ya penyebaran COVID-19 itu kan cepat banget ya. Cepat dan langsung gitu. Jadi apalagi kita tahu kalau penyebaran itu lewat droplet, lewat aerosol. Dan klinik gigi, dokter gigi itu sarangnya aerosol ya misalnya. Jadi ya kita, alat-alat kita kayak high speed kayak untuk ngeburnya gitu ya. Terus untuk berkesin karang gigi atau skeller itu kan ngeluarin aerosol juga gitu. Nah ya mungkin disitu banyak pasien pada jadinya takut gitu ya. Aduh dokter gigi ini aman gak nih sekarang gitu kan. Ya kalau dulu memang kita belum ready gitu ya sama alat-alatnya, sama protokolnya gitu. Kalau sekarang sih insya Allah udah mulai, udah aman lah mudah-mudahan gitu. Ya karena yang sekarang udah kita gunakan udah untuk menghindari penyebaran COVID-19nya udah mulai kita pakai. Iya lagian sudah istilahnya kan adaptasi kebiasaan baru ya. Artinya kan kita juga pandemi udah setahun juga gitu ya dok ya. Kalau di awal-awal masih penyesuaian, masih oh kalau ke dokter gigi, kalau yang kalsusnya urgen aja gitu ya. Itu masih yaudahlah ya karena waktu awal-awal kita masih meraba-raba juga gitu ya. Tapi sekarang kan sudah alhamdulillah semua protokol kesehatan sudah oke, udah baik. Patient safety tentunya sudah diperhatikan dan tim medisnya juga sudah pakai alat pelindung. Kita juga pasien juga ada pelindungnya juga gitu ya dok ya. Jadi pada intinya jangan menunda pemeriksaan atau pengobatan gitu ya dok ya. Nah yang udah-udah tuh yang sekarang nih jadi yang banyak banget datang tuh giginya tuh udah lumayan, udah parah lah bulongnya. Ya karena pasien bilang, saya takut dok dokter gigi, jadi saya tahan tangan, saya tahan tangan, saya tahan tangan. Akhirnya berdatang tuh udah bengkak, berdatang udah kena kesyaraf gigi gitu. Jadi yang mungkin sebelumnya masih bisa ditambel aja gitu. Jadi harus dirawat syaraf atau mau gak mau dicabut gitu. Karena mereka nahan-nahan, nahan-nahan gitu. Memang ya ngerti sih karena kemarin-kemarin sempat ngeri juga gitu ya. Kalau sekarang sih insya Allah aman lah. Nah jadi kalau bisa jangan ditunda untuk kalau udah mulai ada keluhan giginya, datang aja kerawakan gigi. Soalnya sayang ya dok ya datang-datang tadi kondisinya sudah parah ya dok ya. Udah istilahnya penanganannya yang mungkin sebelumnya kalau lebih cepat dikit aja. Mungkin hanya ditambel. Tapi ini malah jadi ada perawatan salon akar segala. Karena kondisinya makin buruk juga gitu ya dok ya. Karena bermain waktu juga tadi ya dok ya. Nah dok kalau sudah seperti itu berarti oke mungkin di awal-awal kita masih ada yang takut gitu ya. Oh boleh dong konsol online. Tapi karena harus dibedakan juga kapan harus dilakukan pemeriksaan fisik ya. Karena kan gak cukup kalau dengan kirim foto atau kirim video kondisi gigi saya, kondisi mulut saya seperti ini dok gitu ya. Jadi seperti apa itu dokter? Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan jangan sekali lagi ditunda. Iya jadi kalau konsol online, mungkin awal di konsol online dulu gitu ya. Misalnya sakit gini-gini gitu. Terus ya kita kasih obat anti nyeri dulu awal-awal gitu ya. Untuk penahan nyeri sambil ngatur waktu untuk kondotor gigi. Karena kalau kondotor gigi pun juga kita apa, kita ngebatasin pasien juga ya. Jadi volumenya pun juga kita atur gitu. Jadi pasien gak datang langsung bikin kerumunan bedinya gitu. Jadi kita atur jam segini, jam sekian gitu. Nah jadi sambil itu bisa minum obat anti nyeri dulu gitu ya, anti nyeri sambil nunggu. Nanti kalau udah waktunya baru kita periksa. Iya tentunya juga obat nyerinya juga berdasarkan petunjuk dokter ya. Benar. Mungkin ada inisiatif sendiri self-medication gitu dok. Jangan juga sih. Soalnya kan gak semua obat bisa untuk pasien. Ada beberapa obat yang gak bisa dipakai pasien tertentu. Misalnya pasien yang punya penyakit MAH gitu. Pasien yang punya penyakit sistemik. Itu gak semua obat bisa digunakan oleh penyakit pasien tersebut. Iya sebetulnya dok kontrandikasi. Jadi gak boleh sembarangan sekali lagi ya dok ya. Dok, jadi sebenarnya kasus-kasus apa sih yang kerap kali meningkat gitu ya. Karena mungkin dokter sehari-hari ini bertemu dengan kebanyakan tadi, oh giginya sudah berlubangnya sudah parah sehingga butuh perawatan seluruh akar misalnya. Atau mungkin ada kasus-kasus lain yang juga kita perlu cermati juga. Sehingga kita kan arahnya berarti mencegah dong jangan sampai kondisi gigi kita jadi makin buruk begitu dokter. Iya biasanya kan yang 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu ya untuk bersihin karang gigi, untuk check up rutin gitu. Sekarang jadi gak ke dokter gigi karena takut gitu ya. Tertunda lah ya. Iya yang tertunda. Jadi datang-datang tuh yang karangnya sudah banyak yang gigi-gingi fitis, gigi fitis itu kayak peradangan gusi gitu ya. Tiba-tiba gusi pada merah, karangnya banyak gitu. Terus lubangnya juga sudah besar gitu. Ya kebanyakan sih itu sih yang sekarang ini. Mau usianya usia dewasa atau mungkin kebanyakan anak-anak barangkali dok. Karena kan sekolahnya di rumah nih mungkin sambilin depan laptop, depan komputer sambil nge-meal gitu kan. Makanannya juga mungkin yang, sebenarnya bukan salah makanannya juga ya dok ya. Tapi oral hygiene-nya ini yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin berdasarkan pengamatan dokter, mau pasien dewasa ataupun anak-anak, apakah bisa dibedakan secara khusus begitu dok case-nya? Paling banyak apa? Itu paling sama aja sih. Sama aja. Yang membedakan tuh cuma ya kerajinan mereka, menjaga oral hygiene-nya gimana. Jadi ya mau anak kecil, mau dewasa, semua sama sih. Kalau dia nggak bisa menjaga oral hygiene-nya, ya lubangnya banyak, gusinya meradang. Sama aja gitu ya dok. Yang penting adalah kata kuncinya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dan orang tua juga mesti lebih concern ya ke anak gitu. Jangan cuma, udah dibiarin abis makan malam, abis belajar online, terus yaudah tidur aja. Belajar terus tidur aja gitu. Harusnya nge-sikat gigi dulu gitu. Karena mungkin anak-anak belum begitu paham gitu. Orang tua kita yang harus lebih, apa ya, lebih ngajarin gitu loh. Harus lebih itu. Memberikan contoh, barangkali arahan gitu ya dok. Kalau perlu giginya anaknya gitu. Ya mungkin juga begini ya dok ya. Karena kita perlu menanamkan juga kesadaran bahwa kenapa sih kita perlu menjaga kebersihan gigi dan mulut gitu kan. Ada yang bilang ya karena memang ini kan pintu masuk gitu ya. Pintu masuk tadi kuman atau virus atau jamur apapun gitu ya dok ya. Ketika itu masuk membahayakan tidak hanya lokal saja, tapi bisa sampai kemana-mana atau bagaimana dokter. Mungkin dirasanya seperti apa. Jadi apalagi kalau udah kena ke lubangnya besar, udah kena ke syaraf gigi, setelah itu kan ke ruang-ruang pulpa. Jadi gigi kan ada tiga lapisannya. Emile, yang pertama yang putih itu emile. Yang kedua itu ada lapisan yang kuning namanya dentin. Yang ketiga itu ada pulpa, ruang pulpa. Jadi kalau sudah nyampe lubang, sudah nyampe pulpa, ruang pulpa, itu kan isinya ada syaraf, ada pembuluh darah gitu. Nah pembuluh darah kan kita kan nyambung kemana-mana ya. Nah itu, bakteri bisa ikut kebawa kemana-mana juga jadinya. Jadi resikonya ini artinya tidak hanya di lokal, tapi tadi bisa sistemik gitu ya dok. Belum lagi kalau pasiennya mungkin ada riwayat, oh penyakit-nyakit lain ya, sistemik lainnya. Jadi mungkin jadi jauh lebih memperberat juga gitu ya dok. Tapi berarti kalau melihat kerentanan seseorang dok, terhadap mungkin tadi gigi berlubang, atau kondisi penyakit-nyakit gigi dan mulut lainnya, itu tergantung dari apa sih, apakah memang tadi pola makannya sehari-hari atau pola kebersihan giginya, atau memang ada faktor lain juga dok? Mungkin ada penyakit lain tadi, atau bagaimana? Pertama banget emang pasti oral hygiene-nya ya, kebersihan mulutnya, cara dia menjaga kebersihan giginya. Malam-malam mau tihit sekat digi apa enggak? Pagi-pagi sekat digi tahu enggak, makanannya gimana? Makanannya berserat, atau suka makan makanan yang manis-manis gitu kan. Terus penyakit sistemik juga ngaruh gitu. Misalnya orang yang punya diabetes gitu, biasanya saliva flow-nya atau aliran air liurnya itu lebih rendah gitu. Itu lebih rentan kena penyakit karies atau gigi berlubang, atau banyak karena lebih banyak cepat, karena giginya lebih cepat keluar juga gitu. Jadi perhatikan juga kita punya faktor resiko, lagi tidak sih gitu, sehingga kita harus lebih aware, atau barangkali tadi pemeriksaan rutinnya itu lebih ditingkatkan gitu, walaupun di tengah pandemi sekalipun gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku, masih membahas mengenai amankah ke dokter gigi saat pandemi COVID-19, bersama dengan Dokter Gigi Piasti Sopan dan ISPKG, Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021-250-36, atau ke dokterkwelsinta.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali, jadi tadi sayang sekali kasusnya belakangan ini makin banyak ya barangkali ya. Datang-datang sudah parah tuh, artinya giginya sudah berlubangnya sudah ya sangat dalam, bahkan ya ini mah udah perawatan saluran akar nih ujung-ujungnya gitu. Tapi sebetulnya gini dong, kan kita nggak tahu ya perjalanan terbentuknya karies itu, secepat apa sih itu juga apakah masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Ada yang bilang kita harus rajin-rajin melihat nih pada saat kita bercermin gitu ya, tapi kan kita kurang paham juga ya yang dimaksud dengan mungkin ya white spot, itu mungkin kan harus langsung ke dokter gigi ya untuk lebih jelasnya. Tapi memang perjalanan sampai terbentuknya karang gigi ini sendiri, ataupun karies gigi juga seperti apa, atau plak gitu ya, jadi kan macam-macam loh biasanya kasus orang itu dokter. Jadi sederhananya sih gini, kalau kita habis makan, makanya kita harus sebelum tidur suka gigi gitu ya, jadi kalau kita habis makan itu bukan plak, belum jadi plak, itu masih jadi food debris, itu masih jadi sisa-sisa makanan disitunya gitu. Nah sisa makanan yang nggak dibersihin, kan menurut kita udah banyak luman kan, ada banyak bakteri gitu ya, ada bakteri baik dan jahat gitu ya silahnya. Jadi si bakteri itu butuh energi untuk dia hidup, nah itu ngambilnya dari si makanan-sisa makanan kita gitu. Nah dari sisa makanan kita itu akhirnya di fermentasiin sama si bakteri itu. Nah akhirnya jadi suasana menurut jadi asam gitu. Nah sisa-sisa makanan asam itu yang akhirnya demineralisasi gigi. Jadi gigi itu kan banyak mineral-mineralnya. Akhirnya udah isi lagi nih, copot-copot-copot gitu mineralnya gara-gara si asamnya itu. Nah akhirnya makin lama, ya akhirnya jadi berlubang. Padahal gigi emil itu itu paling kuat di seluruh tubuh kita, bahkan lebih kuat daripada tulang. Itu bayangin aja bakteri yang sekuat itu bakteri bisa lo ngancurin gitu. Cuma gara-gara kita nggak suka gigi malam-malam gitu. Dan jarang check-up ke dokter gigi. Sebenarnya sih kalau kita rajin cekat gigi, rajin check-up gitu ya, 6 bulan sekali lah paling nggak. Untuk lihat ini udah kebentuk belum karyasnya, udah ada belum karyasnya gitu. Itu nggak akan sedalam itu. Belum lagi memang makanan ini sendiri karyogenik nggak sih sifatnya gitu ya dok ya. Apakah harus selalu yang lengket-lengket atau belum tentu dok? Artinya makanan manis nih kalau anak-anak nggak selalu seperti itu juga dong. Jadi emang sebenarnya karbohidrat ya. Karbohidrat kan banyak jenisnya. Cuma memang bakteri itu lebih senang sama sukrosa ya, sama yang manis-manis gitu kan. Apalagi susah dibersihin gitu. Menempel, permen kan susah dibersihin. Ya itu. Coba ditahan dulu sebentar ya kalau gitu ya. Ini ada telepon masuk betul? Coba disapa dulu. Halo. Halo. Iya. Dengan ibu siapa di mana? Silahkan. Ibu Iyan dari Tangerang. Usia berapa bu? 45 tahun. Ya silahkan bu ingin bertanya apa ke dokter Piasi ya. Saya dok, ini kan gusi bengkak aja. Tadi gigi itu sakit. Tadi lidah kadang-kadang panas gitu. Oh demam juga. Iya. Gusi bengkak ya? Atau apa tadi? Iya gusi bengkak. Gusi bengkak, giginya terasa sakit. Artinya ya nyerilah ya dok. Dan disertai demam. Ini semua sakit panas gitu. Sudah berapa lama ini ibu? Maaf. Sudah lama sih. Kalau gigi bengkaknya masih masih minggu, baik minggu. Dokter ada yang ditanyakan dulu ke Bu Iyamnya? Biar lebih detail lagi dok. Silahkan. Di dekat yang gusi bengkaknya? Masih juga apa di obat timah gitu dok. Ya dekat yang dekat gusi bengkaknya ada gigi berlubang gak ibu? Hah? Dekat gigi gusi bengkaknya itu ada gigi yang berlubang gak? Atau pernah sakit giginya? Gusi bengkak, terus tadi giginya sakit. Tapi untuk lubang sendiri sepertinya bagaimana Bu? Ada? Iya ada sih. Ada? Lidahnya kadang-kadang panas. Berarti ada lubang juga gitu ya. Tadi sudah cukup lama juga ya ibaratnya tadi ya? Iya. Usia 40-an ya? Benar ya? 45. Oh ya. Oke baiklah. Jadi mengatasi masalah tadi, oh ada gusi bengkak, gigi juga terasa nyeri. Ada lubang juga ya tadi menurut pengakuan Bu Iyam ya? Jadi diobatinya apa sih dok? Diobatinya seperti apa? Karena terkadang sampai demam gitu ya. Jadi kan kok sampai mempengaruhi gitu ya dok ya? Jadi apakah infeksinya? Atau mungkin seperti apa dokter tanggapannya ya? Solusinya lah barangkali langkah-langkahnya seperti apa yang bisa diambil? Iya jadi ya tadi kalau karena ada gigi berlubang gitu ya, gigi berlubang itu kan perjalanannya nggak cepat. Nggak ujuk-ujuk langsung lubang gitu. Itu perjalanan lama sebenarnya gitu. Kan tadi karena udah ngambil mineralnya si bakteri, kita terus masih aja nggak siya itu nggak dibersihin, nggak disikat diginya, atau nggak terus cek gitu. Makin lama terus, makin dalam. Akhirnya kan dia yang ke lapisan kedua, yang dentin itu. Ya kalau dia sampai dentin itu udah mulai berasa ngiluk tuh biasanya tuh. Nah kalau dentin itu kan ada tubulus, namanya tubulus-tubulus dentin, disitu tuh banyak rasang nyeri disitu, gitu. Nah kalau udah mulai situ masih lagi nggak dibersihin, nggak ditambil, akhirnya kena ke syaraf gigi. Nah kalau udah kena ke syaraf gigi, giginya tuh udah keinfeksi, makin lama bisa jadi nekrosis atau mati. Nah kalau udah kayak gitu, masih terus nggak dibersihin lagi gitu ya. Akhirnya makin lama kumpul semua gitu, ini sederhananya gitu ya, kumpul semua di saluran akarnya gitu ya, Udah udah mati giginya semua, akhirnya bikin ada, kayak orang-orang bilangnya ada bisul nih di gigi saya, nah gitu. Tadi bengkak tadi ya. Itu akses ya, bengkak, nah gitu. Itu gara-gara giginya berlubang udah terlalu dalam banget dan nggak dirawat gitu. Sampai demam itu? Nah sampai demam, biasanya memang sampai akhirnya demam, sampai biasanya disini suka ada jendol gitu. Nah kalau kayak gitu, ya harus kena tergigi gitu, harus dirawat giginya, perawatan syaraf biasanya kalau udah kayak gitu. Tetap minum obat dulu sih ya untuk penyakit sistemik, misalkan punya diabetes, punya darah tinggi gitu, bisa dibantu dengan antibiotik dulu. Oh ya, jadi memang untuk, tapi mau sampai kapan kalau pakai antinyeri dulu dong gitu ya, tapi kan tadi memang dilihat langsung, memang mau tidak mau ya, mungkin takut gitu ya, atau menunda tadi pemeriksaan. Ini harus langsung dibawa ke dokter gigi, dilihat langsung, apakah ini tadi memang memerlukan perawatan saluran akar ya, karena kondisinya tadi sudah seperti itu ya dok ya. Oke, jangan lupa juga kalau ada penyakit sistemik tadi ya, mungkin bisa dibantu dengan antibiotik. Baik, kurang lebih seperti itu ya Bu Iyam ya, insya Allah jawabannya sangat membantu. Dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang perawatan gigi untuk mencegah gigi berlubang ya, tadi kan perhatikan juga pola makannya seperti apa gitu ya. Kemudian sebenarnya mungkin makanannya ini sendiri tidak terlalu bermasalah asal kita tadi oral hygiene-nya dijaga dengan baik gitu ya dok ya. Mungkin diberi jarak juga kali ya dok ya, antara ketika selesai makan dengan saat menggosok atau menyikat ya dok ya. Menyikat juga harus yang tepat barangkali, karena ada juga menurut pengakuan beberapa orang, saya sudah rajin gosok gigi tapi kok masih berlubang gitu ya. Apakah ada yang kurang tepat pada saat membersihkannya, ini perlu jadi pembahasan tersendiri dok? Iya memang benar, harus ada jarak ya, jadi antara dari habis makan ke sikat gigi, kadang orang tuh harusnya mau saking bersihnya habis makan sama sikat gigi aja gitu, kurang tepat ya, jadi tunggu dulu paling enggak 20-30 menit lah gitu. Karena kenapa? Karena begitu selesai makan, sosa remuti di asam, ditambah lagi tersikat gigi malah jadi abrasif giginya, malah jadi kekupas itu emailnya malah gitu ya. Terkikis apa ya? Terkikis, benar. Terkikis. Nah, ya jadi tunggu dulu sampai kira-kira 30 menit baru kita sikat gigi, gitu. Untuk apa ya dok ya, untuk karis itu sendiri kan juga tadi produk, oh ya ada penelpon lagi, kita sapa dulu sebentar ya. Baik, halo dengan siapa dan di mana? Silahkan. Halo, selamat pagi dokter. Ya pagi. Saya Mawar dari Jakarta. Usia berapa? 68 tahun. Alhamdulillah, oke silahkan pak. Kenapa ya dok, kalau sikat gigi, itu kalau kena air, itu rasanya ngilu. Apakah bisa diobati tanpa ke dokter lah gitu, jadi mungkin kita harus dapat, untuk sikat gigi pakai sansodain yang katanya untuk bisa ngilu. Tapi ternyata juga sampai sekarang masih ngilu terus gitu. Padahal sudah pilih-pilih pasta gigi gitu ya istilahnya ya. Iya, iya, iya. Ada gigi berlubang nggak pak dekat situnya yang ngilu itu? Kalau yang ngilunya tidak, karena di depan, yang di belakang itu memang sudah pernah ada lubang, sudah ditambah. Ya, tapi ngilunya yang di depan, memang sudah lama itu kalau makan, misalkan jenang atau makan makanan yang manis-manis, itu nggak kuat rasanya sakit sekali. Berarti sudah berapa lama pak, pak Mawan, keluhannya? Tanya kalau ini sudah lama sih ya, kalau untuk lu yang kalau makan yang manis-manis itu, itu sudah ada setengah tahun lah. Kalau yang ini memang barulah, selama pandemi ini kok menjadi ngilunya yang gosok giginya itu. Oh iya, padahal pasta giginya tadi sudah yang untuk gigi mungkin anti ngilu, untuk gigi sensitif gitu ya. Oke, bagaimana dok? Kenapa sih bisa ngilu gitu? Jadi kan, aduh nggak nyaman ya gitu kan. Sebenarnya ngilu itu banyak penyebabnya, bisa gigi berlubang, bisa memang karena gusinya, bisa misalkan gigi yang atas dinaik gitu loh. Itu bisa juga, jadi gini, gigi itu kan nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Kalau dia rusak, ya nggak bakal bisa balik lagi kalau kita nggak tumble atau apa gitu. Contoh misalkan kayak kalau kulit mungkin bisa sembuh sendiri, kalau gigi nggak bisa gitu. Karena begitu ML udah keambil gitu, udah kekikis, dia nggak akan bisa balik lagi gitu. Nah, itu dia kalau giginya sensitif atau kumur ngilu, nah itu dia kumurnya ngilunya kayak gimana dulu nih misalnya. Abis kumur, misalnya kumur air dingin gitu ya, minum air dingin gitu. Abis minum, langsung hilang apa nggak? Misalkan abis kumur hilang gitu ya, itu berarti kalaupun misalkan dia berlubang gitu ya, itu belum nyampe ke syaraf, belum ke pulpanya. Itu baru nyampe ke dentin gitu ya. Tapi kalau setelah kumur, nyilunya nyilu, nggak hilang-hilang, aduh sakit banget sampai ke pusing-pusing gitu. Lagi di email suka, aduh sakit banget. Nah, itu udah kena ke syaraf igi biasanya gitu. Nah, kalau memang nggak ada lubangnya, kelihatannya nggak ada lubangnya misalnya gitu ya, itu bisa coba dicek mungkin gusinya ada naiknya. Karena kalau udah di akar, akar tuh udah nggak ada emailnya. Email tuh kan pelindungnya misalnya gitu. Jadi kalau udah nyampe ke akar gitu, gusinya misalnya naik gitu ya, itu langsung ke dentin gitu. Yang pesan yang kedua ya, yang sebenernya kan email yang putih, kedua dentin, ya bawah-bawahnya syaraf. Nah, kalau udah kena ke dentin gitu, itu ngilu banget juga. Email, dentin, dan syaraf gitu ya. Dan syaraf bawahnya. Pulpa, pulpa itu isinya ada syaraf, pembuluh darah. Makanya penyebaran lewat pembuluh darah. Jadi tadi walaupun dipakai pasta gigi khusus, misalnya untuk gigi sensitif atau apa, tidak terlalu... Iya, kurang sih sebenarnya. Mesti dilihat dulu juga kenapanya gitu. Kalau cuma pasta gigi sensitif itu kan dia ada potasiumnya, ada untuk menutup tubulinnya gitu loh. Tapi, nanti kalau efeknya udah ilang gimana? Mesti dilihat dulu sih kenapanya juga misalkan. Kalau memang gara-gara gusi naik gitu. Karena kadang-kadang kata-kadang nggak ada berlubang ya. Mungkin bisa dipapukan pelapisan gitu. Atau gusinya bisa diturunin gitu. Tapi dilihat dulu ya memang harus ke dokter gigi untuk lebih detailnya lagi ya. Apa sih kira-kira kemungkinan penyebabnya gitu ya dok ya? Jadi nanti evaluasinya juga lebih enak gitu ya. Mau tidak mau memang harus ke dokter gigi pak gitu. Karena nyeri itu banyak ininya sih ya. Banyak sebabnya gitu ya. Bisa tadi bisa karena gusinya turun gitu. Karena karang giginya banyak juga bisa. Karena lubang bisa juga. Iya. Kenapa sih harus ke dokter gigi walaupun di tengah pandemi gitu ya? Karena memang harus dicari tahu penyebab pastinya apa. Sehingga pengobatannya ini sesuai gitu ya dok ya. Nggak yang sendirian cari tahu. Benar jadi anamnesia dulu kan. Anamnesia dulu segimana gitu. Habis itu kita lihat klinisnya dulu kayak gimana. Kalau butuh penunjang kita foto ronsen dulu untuk lebih menegakkan diagnosisnya. Setelah diagnosisnya udah dapat baru kita tahu kita mau harus diapain ini giginya. Oke begitu ya langkah-langkahnya ya. Oke baiklah dokter terima kasih penjelasannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Untuk lebih detailnya lagi seperti apa nih ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via Ima silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta.yahoo.co.id Format lengkap ada di bawah ini. Nama usia Anda atau usia pasiennya serta tempat tinggal. Baik ini pertanyaan pertama dari Imam. Imam 25 tahun dari Cibitung, Bekasi. Dok saya mau nanya gigi geraham belakang saya tumbuhnya miring dan sekarang sudah berlubang. Itu solusinya bagaimana ya dok? Terima kasih. Jadi gigi geraham Mas Imam usia 25 tahun tumbuhnya kok miring gitu. Dan sekarang sudah berlubang gitu ya dok ya. Nah ini mungkin tumbuh giginya ini bisa miring. Ini kenapa sih dok gitu tentunya ada penjelasan khusus enggak? Ya jadi kalau giginya miring paling ujung itu biasanya gigi impaksi sih. Gigi impaksi. Kalau gigi impaksi itu udah berlubang gitu. Karena gini kalau gigi miring itu kan sikat giginya juga susah. Jadi kalau gigi yang miring gitu ya. Terus nyelip selama kanan susah dibersihin ya itu berlubang gitu. Itu bisa dicabut aja gitu. Dicabut aja. Kebedah mulut gitu. Kebedah mulut itu nanti harus dioperasi kecil atau enggak. Nanti coba kebedah mulutnya gitu kan. Jadi lebih, jadi tahu gitu. Ya terus jadi memang banyak beberapa gigi gitu ya. Gigi belakang itu memang faktor resikonya untuk berlubang lebih gampang. Lebih tinggi dibandingin. Sulit dibersihkannya kan? Benar, karena sudah dibersihin. Gigi belakangnya sudah dijangkau. Apalagi gigi belakangnya ada ceruk-ceruknya. Ada pit and fissure gitu. Nah itu susah dibersihinnya juga gitu kan. Apalagi kalau yang enggak rutin sikat giginya gitu. Sulit juga kalau terselip kan bagaimana untuk membersihkannya PR lagi juga gitu ya dok ya. Jadi memang sasarannya mungkin bisa konsul ke dokter spesialis bedah mulut gitu ya. Untuk dipastikan ini gigi impaksinya seperti apa sih? Mungkin ada pemeriksaan penunjang ronsen juga ya dok ya. Penunjang ronsen juga, klinis juga gitu. Iya, baru nanti langkah-langkahnya seperti apa. Karena kalau enggak dicabut misalnya dok apakah memang harus dicabut gitu kan. Pertanyaan selanjutnya biasanya seperti itu. Kalau enggak dicabut ya akan jadi resiko berlubang terus gitu dok. Pastinya. Jadi misalkan tumble dulu dah gitu. Oke kita tumble. Kalau ditumble, kalau karyanya miring susah untuk dibersihkan ya begitu lagi. Akan timbul lagi karyas sekunder atau karyas di bawah tumbleannya gitu. Ada numbuh lagi, ada karyas lagi gitu. Capek ya. Seperti lingkaran yang enggak pernah selesai. Apalagi kalau udah kena ke syaraf gigi misalkan. Kita udah kena ke syaraf gigi. Nah untuk pembersihan syaraf gigi itu juga sulit banget gitu. Jadi giginya miring. Akses kita untuk bersihannya gimana gitu. Karena kita kan butuh kayak jarum-jarum kecil lah file. Kita banget file itu jarum-jarum kecil untuk masuk ke dalam seluruh akarnya. Sekarang kalau giginya miring untuk pembersihannya susah. Udah hampir enggak bisa malah. Gitu ya. Impaksi ya namanya juga dok. Impaksi ya. Baiklah. Kurang lebih seperti itu Mas Imam ya. Supaya tidak bingung lagi apa langkah yang harus diambil ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Firman Alawi. Usianya 25 tahun juga dari Sukabumi. Oke. Halo Firman ya. Dok apa obat yang cocok buat mengatasi sakit gigi? Kondisi gigi saya sudah copot. Oh tinggal sisa akarnya. Apakah ada cara khusus untuk mengatasi sakit gigi akibat kondisi tersebut? Terima kasih dokter. Artinya sayang ya dok ya di usia masih muda gitu kan 25 tahun kondisi giginya sudah copot tinggal sisa akar gitu ya. Kan kita sebisa mungkin menjaga supaya awet ya dok ya. Karena kalau tiduran kan katanya tidak sebagus yang asli gitu. Bagaimana tanggapan dokter nih untuk kasus yang seperti ini? Langkah-langkah yang perlu diambil juga bagaimana supaya dapat pencerahan juga nih Mas Firman dari Sukabumi? Jadi kalau untuk obat itu kan pernah nyeri aja gitu ya. Tapi kita mesti lihat dulu ada penyebabnya apa gitu. Kalau penyebabnya karena infeksi, karena sisa akar yang sudah banyak bakterinya terus jadi keinfeksi, minum obat doang gitu ya. Cuma apalagi obat pernah nyeri aja itu ya cuma buat ngilangin nyerinya aja. Nanti begitu efek obatnya hilang nyerinya ada lagi gitu. Jadi kita ilangin apa penyebabnya nih gitu. Kenapa penyebabnya sisa akar tadi kan ya dicabut sisa akarnya. Kita lihat dulu juga sih kalau misalkan masih mumpuni untuk dirawat syaraf. Oke kita rawat syaraf dulu gitu. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa, misalkan udah kebelah-belah akarnya gitu. Udah goyang giginya gitu. Ya mau nggak mau dicabut. Dan kalau udah umur segitu, cabut udah nggak akan numbuh gigi baru lagi. Makanya disayang-sayang banget giginya. Jadi jangan sampai berlubang dan sampai habis gitu. Nah ini juga untuk orang tua juga sebenarnya harus lebih concern juga. Jadi gini, kadang orang tua mikirnya, ah masih gigi susu, masih gigi susu, ah giginya. Padahal tuh umur 5-6 tahun, nah itu udah menumbuh loh gigi tetap. Ini paling ujung 4, ujung belakang 4. Usia berapa tuh? 5-6 tahun. Nah itu kadang, jangan sampai kebablasan ya. Maksudnya kadang orang tua mikirnya, ah masih gigi susu kok gitu. Padahal tuh udah gigi tetap loh paling ujung gitu. Ah masih gigi susu nanti juga lepas. Padahal nggak, itu gigi tetap yang paling ujung ya. Karena dia nggak menggantikan gigi manapun gitu. Tiba-tiba numbuh. Kadang orang tua lepas dulu, baru gigi baru numbuh. Kalau ini nggak, dia numbuhnya memang di ujung. Dia nggak menggantikan gigi manapun. Dikiranya banyak yang ngira itu giginya gigi susu. Walaupun waktu itu dia gigi tetap. Begitu dia lubang, udah besarnya udah lubang. Yaudah, udah nggak bisa dirawat lagi, dicabut. Udah nggak bisa numbuh lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk treatment sendiri kan memang case by case ya dok. Tadi ada yang dokter bilang, oh kalau masih ini ya ditambal gitu ya. Tapi kalau udah yang tadi sampai tinggal siswa akarnya apa, perlu perawatan saluran akar. Itu sebenarnya kalau tahapan treatment itu sendiri sampai ada istilah perawatan saluran akar itu maksudnya seperti apa sih gitu. Ketika memang sudah dirawat saluran akarnya, lantas berikutnya bagaimana gitu langkahnya dong. Jadi perawatan saluran akar itu kan upaya untuk biar gigi itu balik ke fungsi normalnya lagi. Balik ke fungsi normalnya untuk pengunyahan misalkan untuk gigi belakang ya. Untuk depan, untuk pengunyahan dan estetik misalkan gitu. Ya jadi kalau giginya udah, misalkan udah, lubangnya sudah dalam, sudah kena ke ruang pulpa, udah kena ke syaraf giginya gitu. Yang mau nggak mau si rawat syaraf gigi, itu proses juga panjang gitu. Nggak cuma kayak yang bersihin terus tambel. Karena kalau kita bersihin terus tambel gitu, misalnya gini, kalau udah kena ke syaraf gigi, itu syaraf itu kan panjang gigi tuh akar. Banyak bakteri di situ, kita harus tambel-tambel aja pasti sakit banget. Karena kita ninggalin bakteri di situ. Penyebabnya sakit itu kan apa? Bakteri. Kita kalau kita nggak eliminasi bakterinya, kita nggak ambil bakterinya, ya bakal sakit lagi gitu ya. Jadi gitu, peratan syaraf kita bersihin cawuran akarnya gitu ya. Terus kita sterilisasi dulu cawuran akarnya. Pastikan udah nggak ada keluhan sama sekali cawuran akarnya gitu. Sakit giginya gitu. Terus udah, oh saya udah datang-datang berikutnya. Lama-lama diberapa visit sih kalau peratan akar tuh bisa, ya 3 kali mungkin. Nah, pas visit berikutnya, oh saya udah nggak ada keluhan nih, pakai makan udah enak gitu. Giginya udah dalam keadaan steril, kita sudah preparasi, sudah segala macam. Berikutnya kita isi pakai bahan pengisinya syaraf yang baru. Gitu, masukin bahan pengisinya, bahan pengisinya, kemudian tambel. Gitu. Begitu ya, lama-lama ya. Itu memang giginya tuh udah dalam keadaan mati. Giginya itu udah pasti mati. Kalau giginya udah pernah diperawat syaraf, udah pasti giginya tuh udah mati. Udah udah beda, udah nggak dipersyarafi lagi dengan pembeludaran lainnya, beda sama gigi lainnya. Gitu, tapi fungsinya sama. Jadi intinya-intinya untuk mengurangi nyari udah pasti, dibebaskan lah rasa nyarinya itu. Dikembalikan lagi fungsinya gitu. Karena akhirnya ketika terganggu kan artinya mau makan, mengunyah, jadi nggak nyaman. Bener. Menelan atau mungkin nafsu makan berkurang, berat badan turun. Apalagi kalau anak-anak gitu kan, dikasihkan kan gitu ya. Makannya juga susah jadinya. Jadi nafsu makan juga berkurang. Makan susah untuk pengunyahan apalagi, kalau udah dicabut nggak diganti gigi tiruan. Buat pengunyahan susah, kerja usus itu juga lebih berat gitu. Iya, jadi dampaknya kemana-mana ya dok ya. Jadi kalau, oh tadi bahkan sampai, tapi memang selain gini dok, dokter spesialis itu kan ada beberapa gitu ya dok. Kita kadang bingung nih, ini sebenarnya kalau seperti ini konsulnya kemana sih. Sebetulnya sih, nggak usah bingung-bingung kali ya dok ya. Apa mungkin ke dokter gigi umum dulu, baru nanti bisa diarahkan. Atau bagaimana sih, apalagi kan di tengah pandemi kita kan maunya kan praktis gitu ya. Karena kan biar bagaimanapun mau keluar rumah aja, sekarang kan perlengkapannya seperti mau perang gitu. Bagaimana sekarang harus ini lah, itu lah gitu ya. Jadi apa persiapan yang perlu diperhatikan juga oleh mungkin pasien ketika harus, ya mau tidak mau gitu kan. Memang harus bolak-balik ke rumah sakit mungkin untuk perawatan atau pemeriksaan di awal gitu. Barangkali untuk persiapan fisik dan mentalnya juga. Apa yang perlu diperhatikan ya dok ya? Iya, jadi untuk yang ke spesialis mananya, ya pertama datang mungkin bisa kan kalau ke dokter umum dulu nggak tuh? Kontor gigi umum dulu nggak apa-apa. Jadi nanti kan di screening dulu gitu, oh ini harus kemana, harus kemana gitu. Dan pasti nggak langsung nggak dikasih apa-apa. Pasti dikasih obat dulu, dikasih emergency-nya dulu gitu, perang-emergensi dulu. Setelah itu baru untuk perang selanjutnya baru ke dokter yang spesialisnya. Misalnya tadi harus dicabut giginya, yang gigi impak sih gitu. Pasti diarahkan ke bedah mulutnya gitu. Nah untuk persiapannya sih ya itu, buat jadwal dulu. Untuk ke rumah sakit atau ke vaskasnya itu. Untuk menyalahkan kerumunan tadi kan, ya pakai masker gitu. Untuk di sana pun kita juga udah, ya memang untuk aman sebenarnya kalau vaskas-vaskasnya itu, vaskas kesehatan itu memenuhi protokol kesehatan gitu. Ya misalnya seperti dalam ruangannya menggunakan tekanan negatif gitu, ruangannya aliran udaranya, kemudian menggunakan suksyen HVE yang untuk di dalam perongga mulutnya, atau suksyen ekstra oral untuk penyedot aerosolnya. Jadi, begitu kita ada tindakan yang menggunakan aerosol, langsung disedot gitu ya. Terus, biasanya untuk tindakan-tindakan yang perasalahan akar misalnya, atau penambahan menggunakan rubber dam, rubber dam itu kayak karet gitu ya, untuk mutut satu mulutnya gitu. Jadi cuma gigi itu aja yang kita... Iya, karena kan kekhawatirannya kan itu ya dok ya, kan kita harus pakai masker, nah ini bagaimana pada saat perawatan? Jadi ditutup di area hidung gitu ya dok ya? Satu-satu mulut gitu, pakai karet gitu rubber dam. Jadi yang kelihatan cuma gigi yang kita mau rawat aja. Oh yang dimasukin itu ya dok ya? Jadi kita bebas air liur, semua bebas, udah nggak ada air liurnya di situ. Gitu, lebih aman. Insya Allah lebih aman. Insya Allah lebih aman, terus menggunakan mungkin loop, atau mikroskop, biar ada jarak antara dokter dan pasiennya. Oh iya, biar ada jaraknya. Maka ada jarak, terus menggunakan APD, biar nggak ada penularan antara dokter-pasien, pasien-dokter, atau antar pasien-pasien berikutnya. Tentunya juga kan ketika baru masuk rumah sakit kan sudah ada screening ya, sungguh, mungkin ada isi questionnaire bagi sebagian rumah sakit. Terus juga artinya screening di awal ini udah benar-benar ketat gitu ya dok ya, supaya istilahnya apa ya, passion safety-nya ini benar-benar diutamakan. Jadi untuk meminimalisir rasa takut juga gitu ya dok ya. Oke, baik dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir, mungkin fokus ke pencegahan ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai amankah ke dokter gigi saat pandemi COVID-19, bersama dengan Dokter Gigi, PSD Sopan, Dany SPKG, Dokter Gigi, spesialis konservasi gigi di rumah sakit mitra keluarga Kalderes. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum closing statement, aku ingin bertanya seputar, ya kalau begitu bagaimana sih upaya kita sebagai orang dewasa, ataupun orang dewasa yang sudah memiliki putra-putri gitu ya, mengedukasi anak-anaknya juga, supaya kita terhindar dari yang namanya kalsus mungkin gigi berlubang ya sudah cukup parah gitu ya, karena akibat mungkin ketidaksadaran kita atau mungkin ya ditunda-tunda aja gitu ya, akibat banyak faktor. Jadi sebetulnya bagaimana sih kita mencegah dekologi itu, supaya tidak terjadi gigi berlubang, jadi apa yang perlu dibangun nih, habitnya yang perlu diubah barangkali juga seperti apa. Untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, pokoknya intinya tuh harus rajin gitu ya, komitmen sama diri sendiri, sebelum tidur tuh harus sikat gigi gitu, nah apalagi biasanya anak-anak kecil gitu ya, oh udah saya sikatin kok dong giginya anak-anak saya, tapi biasanya minum susu botol, kalau tidur ya sama, jadi kotor lagi istilahnya, jadi ya itu dia harusnya minum susu, tidur tuh dalam keadaan sudah benar-benar bersih gigi mulutnya, gigi dan mulutnya gitu, untuk dewasa juga sama, bersihin sikat gigi, terus check up ke dokter gigi 6 bulan sekali, itu untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang lebih dalam lagi gitu, misalnya kalau sudah kena, kita kan nggak bisa kelihatan ya, kalau misalkan, oh ini udah ada white spotnya kita di bilang hari ini gitu, kan kalau kita nggak bakal kelihatan, kalau ke dokter gigi, itu banyak alat-alatnya yang bisa ngeliat, oh ini udah ada, calon-calon bolong nih, oh ini udah bolong kecil nih, gitu kalau didiemin bisa makin dalam, bisa kita tambah sebelum, akhirnya nanti dia bisa jadi, lebih dalam lagi tau-tau gitu, gitu sih paling nggak, mintinya sikat gigi sehari dua kali, pagi-pagi setelah sarapan, belum berangkat kerja, ke sekolah, terus malam-malam sebelum tidur, gitu, makan makanan yang sehat, serat, serat gitu ya, orang hijennya dijaga tadi ya, kurang-kurangnya makan makanan yang lengket-lengket, manis gitu, kumur-kumur gitu, pakai cukup dengan air, apa, air putih biasa gitu, atau, ada obat kumur kan, maksudnya ini bagaimana? kalau kumur-kumur sih, tergantung, jadi gini, kumur-kumur tuh nggak harus, sebenarnya tergantung, jadi kadang ada beberapa obat kumur, yang malah mengandung alkohol, yang sebenarnya malah nggak bagus untuk mulut kita, untuk kesimbangan ekosistem di mulut kita, gitu, bisa bikin juga mukosa, mukosa tuh apa ya, jaringan-jaringan di mulut gitu ya, itu jadi kering, bisa juga gitu, ya, kalau mau pakai obat kumur gitu ya, seminggu, paling tiga kali aja, oh iya, tentunya, berdasarkan petunjuk dari dokter ya, ya, terus sikat gigi, juga harus benar, misalkan belakang belakang, caranya, 45 derajat, dari gusi sikat giginya, terus dengan gerakan memutar, pelan-pelan aja ya, jangan terlampau semangat, malah jadi, malah berdarah, malah berdarah, malah jadi abrasif, malah jadi, gusi juga jadi infeksi, beradang gitu, mungkin kalau yang untuk nyilip-nyilip, bisa pakai dental, pakai benang gigi, pakai dental flush, oke, terus untuk pemilihan pasta gigi, atau sikat giginya sendiri, memang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, atau ada tips khusus nggak dok, karena kan di pasaran, banyak sekali variasi gitu ya, kan kita bingung nih, mana yang terbaik nih untuk kita gitu ya, intinya harus yang berfluoride, harus yang berfluoride, karena fluoride itu untuk mencegah gigi berlubang, gitu, jadi, misalnya mulutnya kita, sudah dalam suasana asam gitu, jadi pakai fluoride gitu, nanti dia akan, apa ya, kembali lagi, normal lagi gitu, tapi tetap, tetap, kalau misalkan dalam, jadi gini, kenapa gigi berlubang? karena asamnya itu, lebih besar, daripada, yang enggaknya gitu ya, jadi kalau pakai fluoride, jadi, untuk mengurangi. Oke, terus juga jangan lupa juga, kalau memang tadi sudah ada penyakit, yang sistemik gitu ya, konsul ke, ada yang mungkin, apa diabetes, apa jadi jauh lebih rentan, atau apa, kan ini perlu konsul lagi, ke dokternya masing-masing gitu ya dok ya, oke dokter, karena waktunya juga yang terbatas, jadi, take home message-nya, atau closing statement-nya, singkat saja dok, mengenai tema kita hari ini, silakan dokter Piasni. Selamat pagi, pemirsa dokterku, El Shinta, jadi kalau sakit gigi, pada masa pandemi, memang kita, ya, mengerti ya, khawatir untuk rumah sakit, tapi untuk sekarang ini, insya Allah sudah, lebih aman, selama, pas kesehatannya, rumah sakit, atau kliniknya, sudah mengikuti, protokol kesehatannya, gitu, jadi jangan ditunda-tunda, kalau memang mengalami sakit gigi, daripada nanti, lebih, lebih parah lagi, gitu ya, sakitnya, gitu, dan penanganan yang dilakukan, juga harus lebih banyak lagi jadinya, gitu, atau mungkin gak bisa di, 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 apa, di, apa sih, harus dicabut, harus terawat, mau gak mau dicabut, gitu, nah, terus untuk menjaga kesehatan gigi, di masa pandemi ini, ya itu harus sikat gigi sehari dua kali, rajin sikat giginya, terus makan makanan yang sehat, dan berserat, gitu, hindari makan-makanan yang bisa memicu, karies, terus jangan lupa, ya protokol kesehatannya yang 5M, gitu, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, karena menjaga kebersihan gigi dan mulut, itu kan, kesehatan gigi dan mulut, mencerminkan kesehatan tubuh kita secara umum juga, gitu ya dok, oke dok, terima kasih telah berbagi ilminya di sini, insya Allah, membawa banyak manfaat ya dok, untuk orang banyak, sukses dan berkat selalu untuk dokter ya, amin, ya Rabbah Alamin, dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini, saya Rini Ayu Ningtias, beserta sulukium tugas, mohon undur diri dari hadapan Anda, sekian, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.